DPRD sebagai lembaga perokalan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Salah satunya dengan kegiatan reses seperti ini, tidak hanya bertemu dan mendengar keluhan rakyat yang diwakilinya, tapi juga ikut memberikan solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam kegiatan reses, anggota Dewan Perakuan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat banyak turun langsung menemui masyarakat. Salah satunya adalah Hajah Sari Sundari. Beliau mengadakan reses kedua di tahun sidang 2019-2020, mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jabar II, Kabupaten Bandung. Berbagai tempat reses telah diagenakannya, dan salah satu tempatnya yakni di Kampung Cikoneng, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung pada Rabu 4 Maret 2020. Dalam kegiatan resesnya ini, Ibu Hajah Sari Sundari mengundang Muspika Desa Bojongsoang, LPMD Desa Bojongsoang, Karang Taruna, tokoh masyarakat, serta ketua RT RW yang ada di Desa Bojongsoang. Untuk mendengarkan langsung, masukan dan keluhan permasalahan saat ini yang terjadi di masyarakat. Ada pun permasalahan diantaranya adalah masalah banjir, lahan kritis, dan bank emok. Alhamdulillah, ini adalah titik yang ketiga buat reses kedua di 2019-2020. Dan Alhamdulillah, tadi respon masyarakat luar biasa juga ya, dan dihadiri oleh aparat desa, Alhamdulillah luar biasa. Dan hari ini mungkin saya tidak banyak mengambil tema-tema, tapi lebih kepada bagaimana tema yang sekarang sedang ramai lah ya, tentang banjir, tentang lahan kritis, dan juga tentang bank emok di Kabupaten Bandung. Paling nggak segitu, yang bisa kita angkat menjadi potret permasalahan masyarakat yang ada di Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang. Barangkali itu dari reses kita kali ini. Hajah Sari Sundari menyampaikan, permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat saat ini adalah bank emok, yang keberadaannya bisa menjerat masyarakat dalam melidikan hutang yang bunganya sangat tinggi. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar masyarakat menghidupkan kembali kooperasi masyarakat. Bila perlu, beliau akan berkoordinasi dengan dinas kooperasi untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang kooperasi maupun berusaha. Ya, makanya kenapa itu gitu ya, karena saya juga di komisi dua. Jadi, bank emok ini kan sebetulnya hampir semua Jawa Barat. Dan Kabupaten Bandung yang Desa Bojongsoang juga masuk ke dampaknya ini. Saya sebetulnya mengajak masyarakat, juga banyak ngobrol dengan dinas kooperasi dan usaha kecil untuk hayulah kita menghidupkan lagi kooperasi gitu ya. Kooperasi, sabi lulungan, bergotong royong, masyarakat. Sehingga ketika mereka juga sedang menghadapi permasalahan, sop kooperasi jadi sekupnya lebih kecil lagi nanti ya, tidak di desa. Tapi per RWRW kalau bisa dikelola oleh orang-orang yang amanah untuk mengatasi masalah itu. Dan juga mengubah perilaku mungkin ya, perilaku masyarakat, ya untuk bisa, apa ya namanya, ketika ada hal-hal yang perlu diselesaikan, tidak langsung permasalahannya langsung ke sana. Tapi coba dibicarakan dulu dengan aparat institusi terkecil lah yang ada di situ, yaitu RW. Makanya ini peran RW, peran desa ini sangat luar biasa untuk menghidupkan kembali kooperasi. Sedangkan untuk masalah banjir yang menjadi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat desa Bojong Suang ini, akan memasukkannya menjadi bahan pikiran dalam fraksi PKS, dan pandangan umum untuk disampaikan kepada pemerintah, maupun nantinya membuat suatu program untuk ke depannya. ya, untuk tugas dewan, pasti lah ya, kita akan, untuk banjir, pada masalahannya itu ya, kita pasti akan, memasukkan ini menjadi, bahan-bahan pikiran kita, yang akan kita tentunya, titipkan nanti menjadi, fraksi PKS, menjadi pandangan umum untuk disampaikan kepada gubernur, dan mudah-mudahan program bisa kita masukkan juga, menjadi sebuah program pembangunan Jawa Barat, itu untuk mengatasi, ayo kita sama-sama mengatasi masalah banjir, apakah harus ada perbaikan infrastruktur, dan permasalahan tadi lahan kritis, dari hulu dan sampai ke hilirnya, dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu. Kan Jawa Barat, juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi kan itu ya, jadi bagaimana kolaborasi semua stakeholder, ya partisipasi masyarakat ini juga sangat diperlukan. Dalam kegiatan reses ini juga, dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawa. Beliau menyempatkan waktunya, untuk hadir dalam kegiatan ini, dan mengapresiasi kegiatan reses, yang dilakukan di Desa Bojongsoa. Gun Gunawan menyampaikan, yang menjadi masukan dari masyarakat, bisa menjadi bahan untuk dibawa ke tingkat provinsi. Sehingga program-programnya nanti, bisa disinergikan dengan pemerintah setempat. Dan masyarakat yang hadir, juga menyampaikan rasa terima kasihnya, atas dipilihnya Desa Bojongsoang, sebagai salah satu titik dari kegiatan resesnya. Sehingga masyarakat, dapat menyampaikan secara langsung, keluh kesahnya. Sampai mas, kalau kita hanya, layan-layan, awan harus berurau ini, atau pendamian di gunakan, sehingga berurau ini. Ya, Alhamdulillah, seharusnya seperti ini, anggota DPRD, Provinsi Jawa Barat, apapun DPRD Pusat, atau Kau Paten, ini langsung turun ke masyarakat. Alhamdulillah, Ibu Hajah Sari Suandari, Suandari, ini, dapilnya di sini, di Kota Bandung, langsung menilai reses, kami sangat berterima kasih, dan, sehingga Pak Masukan Di Masyarakat, menjadikan bahan, untuk, nanti dibawa di tengah provinsi, dan program-programnya, nanti harus bisa disinergikan dengan pemerintah setempat, di Kota Bandung, maupun di Kecamatan dan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ibu Amiyati, sebagai Ketua RW 17, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Terima kasih atas hadirnya Ibu Sari Sundari, sebagai perwakilan DPRD, ke Provinsi Jawa Barat, yang sudah sudi reses di desa kami. Dengan kedatangan beliau, sangat-sangat bermanfaat bagi kami, dan mudah-mudahan rakyat kami, masyarakat Desa Bojongsoang, sangat-sangat terbantu, oleh kedatangan Ibu Sari Sundari, dengan ide-idenya, dengan bantuan Ibu Siti Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Sim Kuring, Sama Ibu Sari Sundari, di tempat ini, sudah ada syaratur rohmi. Alhamdulillah, kange khususnya masyarakat, yang ada di Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, di wilayah daerah Kampung Cikonek, merasa bangga kedatangan Ibu Dewan, Anusim Pati Pisar, yang menghadiri ke, lokasi Bojongsoang. Harapannya, yang mudah-mudahan, ke depannya, ada peningkatan, meningkatan, selama kerja, punya jabatan, Dewan Provinsi, harus berkembang, harus berstingkat, di wilayah, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kebupaten Bandung, khususnya, ke, wilayah-wilayah, yang tempat-tempat, yang, apa, mendukung, Ibu Syari, harus diperhatikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!